Kedeleh maut jelit 6. Buru-burunya Oculi membalikan badan seraya berseru, saudara KHO, selanjutnya kau hendak kemana tanpa berpaling sahut KHO Beng, langit sangat luas, dimanapun aku pergi disitulah aku menuju, tolong sampaikan kepada gurumu, KHO Beng akan berkunjung dulu ke Sio Lim Si, 3 bulan kemudian aku pasti akan berkunjung lagi kemari, Pokoknya sebelum persoalan ini berhasilku selidiki hingga tuntas, aku tak akan berdiam diri saja selesai berkata dia segera mempercepat langkah mengitari pagar pekarangan dan segera melesat turun ke bawah bukit Apakah KHO Beng benar-benar hendak berangkat ke Sio Lim Si? Benar, tapi bukan sekarang Saat ini dia sedang melaksanakan siasatnya dengan sengaja melepaskan tabir untuk menyembunyikan jejak sendiri Begitu sampai di bawah bukit, dia segera mencari rumah makan untuk mengisi perut, kemudian dengan memanfaatkan kegelapan malam dia balik kembali ke atas bukit Kali ini dia meninggalkan jalan gunung yang lebar dan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna Ia bergerak di antara semak belukar yang rimbun, dengan gerakan yang sagat berhati-hati Dia bergerak menuju ke perkampungan cuwiwisan cerita tentang kematian si unta sakti berpunggung baja menimbulkan pelbagai kecurigaan dalam hati KHO Beng Dia sadar di balik peristiwa tersebut tentu terdapat hal-hal yang tidak beres Ia belum dapat menduga tenaga dalam siapakah di antara ketua Seng Go An Bun dengan Tio Bengkut yang lebih tinggi Karenanya semula dia cuma menaruh kecurigaan saja terhadap siang bunjin dari Seng Go An Bun tersebut Sebab dia berpendapat bahwa dengan kemampuan seorang ketua Seng Go An Bun Rasanya tidak besar kesempatan baginya untuk berhasil membinasakan si unta sakti berpunggung baja yang mempunyai nama amat termasyur di dalam dunia persilatan Tapi setelah mendengar keterangan dari Nyo O Chuli, anggota perguruan Seng Go An Bun itu KHO Bengkut merasa bahwa apa yang dicurigai sudah hampir mendekati kenyataan Sebab bila ia ditambah dengan kemampuan bok sianti yang lo seorang jago lihai dari siyao limsi Maka kemungkinan berhasil di dalam usaha pembunuhan itu menjadi bertambah besar Yang menjadi persoalan sekarang tinggal siapakah pembunuh utama dan siapakah pembantunya di antara bok sianti yang lo dengan ketua Seng Go An Bun itu Bintang dan rembulan bersinar cerah, meskipun sudah malam namun waktunya masih gini dengan hapal sekali KHO Bengkut menelusuri jalan setapak menuju ke belakang perkampungan Kemudian melompat ke atas dan menyembunyikan diri di atas sebatang tohon besar Dari situlah dia mengintip keadaan dalam gedung Tampak olehnya dapur dalam gedung di mana selama banyak tahun ia pernah berdiam Kini bermandikan cahaya lentera, banyak orang nampak berlalu lalang di situ Jelas, saat ini masih belum saatnya untuk melakukan penyelidikan Diam-diam KHO Bengkut duduk di atas dahan pohon sambil menanti, mendadak teringat olehnya akan seseorang yang dirasakan penting dalam usahanya melakukan penyelidikan kali ini Agaknya ia teringat dengan selembar wajah gemuk yang merah segar Sambil bertepuk tangan pelan, diam-diam serunya, ya betul Aku harus mencari si gemuk oh, meskipun suhu bungkuk jarang berbicara dan bergurau dengan orang lain Tapi dia cocok sekali dengan si koki ini, seringkali mereka duduk menum arak sambil berbincang-bincang Di samping itu, kamar tidur si gemuk oh persis terletak di sebelah kamar tidur suhu bungkuk Siapa tahu dia mengetahui sedikit banyak tentang latar belakang peristiwa tersebut Ketika keputusan diambil, waktu sudah menunjukkan kentongan pertama, lambat laun sinar lentera dalam gedung itu pun mulai redup K.H.O. Beng segera menghimpun tenaga dalamnya sambil melejit naik ke atas wungan rumah Dari situ dah menyusup masuk ke dalam gedung dekat dapur Saat itu sinar lentera di dalam dapur telah padam Suasana di sekeliling sana amat hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun Tapi di balik jendela kamar si gemuk oh terlihatlah sinar lentera masih menerangi ruangan Jelas dia belum tidur dengan suatu gerakan ringan K.H.O. Beng mendekati pintu, mendorongnya, menyelinap masuk kemudian merapatkan kembali pintu kamarnya Tampak si gemuk oh sedang duduk seorang diri sambil minum arak, di atas meja telah dihidangkan dua-tiga macam sayur Ketika melihat K.H.O. Beng menyerbu masuk ke dalam ruangan secara tiba-tiba Ia sama sekali tidak nampak terkejut atau keheranan malah sambil tertawa serunya Baru setengah tahun tak bersuah, nampaknya K.H.O. sudah berubah seperti orang lain E.H.M. tampaknya memang memperoleh kemajuan amat pesat Penampilan seperti ini sudah barang tentu sangat mencengangkan K.H.O. Beng Dia jadi tertegun dan serunya keheranan, oh suhu, nampaknya kau seperti telah menduga Kalau aku bakal datang kemari si gemuk oh segera manggut-manggut, sahutnya sambil tertawa Cuma aku tak menyangka kedatanganmu begitu awal, nah silahkan duduk Sayur dan arak telah ku persiapkan, mari kita bersantap sambil berbincang Bincang, tidak tampik K.H.O. Beng dengan perasaan sangat tegang, oh suhu Walaupun aku pernah menjadi seorang pembantu dari Seng Goan Bun Tapi sekarang telah berubah menjadi duri dalam daging bagi Chiang Bun Jin Karenanya aku tak berani berdiam terlalu lama Aku hanya ingin bertanya tentang sesuatu Si gemuk oh meneguk araknya secawan kemudian balik bertanya Apakah dikarenakan persoalan si bungkuk air mati segera jatuh berlinang membasahi wajah K.H.O. Beng Ujarnya dengan sedih, oh suhu, kalau toh kau telah memahami maksud kedatanganku Tolong beritahukanlah kepadaku keadaan yang sebenarnya Sesungguhnya apa yang menyebabkan kematian suhu bungkuk Oh gemuk segera menggelengkan kepalanya berulang kali Dalam soal ini aku si gemuk pun kurang jelas Tapi si bungkuk memang meninggalkan pesan agar ku sampaikan kepadamu Apa pesannya buru-buru K.H.O. Beng bertanya dengan semangat berkobar kembali Oh gemuk menyumpit sebuah daging dan dikunyahnya lebih dulu Setelah ditelannya baru berkata Dia menyuruh aku bertanya dulu kepadamu Dalam bidang ilmu silat Apakah kau telah berhasil mencapai apa yang diharapkan K.H.O. Beng manggut-manggut Beruntung sekali aku dapat memenuhi pengharapan suhu bungkuk Itulah sebabnya aku baru berani pulang untuk menjemuk dia orang tua Sungguh tak disangka dia telah berpulang ke alam baka Ia tak dapat menahan rasa sedihnya lagi Sehingga air matanya jatuh bercucuran Membasai pipinya dengan nada seriusoh gemuk segera berseru Lote, sekarang bukan saat bagimu untuk menangis Kalau toh kau mengatakan tidak menyianyikan harapan si bungkuk Coba tunjukkan dulu kemampuanmu itu dihadapan aku si gemuk Berbicara sampai disitu Dia segera mengeluarkan sebuah batu sebesar telur ayam Yang diletakkan di atas meja sambil katanya Inilah cara mencoba kepandayanmu yang dipesankan si bungkuk Sekarang remas dulu batu itu sampai hancur Dengan termangu-mangu K.H.O. Beng menerima batu Tadi kemudian mengerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangannya Sekali pencet batu tersebut segera hancur menjadi bubuk Dan berserakan lewat celah-celah jari tangannya Melihat keberhasilan pemuda tersebut Oh gemuk segera manggut-manggut Kemudian sambil menunding ke arah lilin yang berada di meja Ia berkata lagi Sekarang coba kau papas kutung separuh batang lilin ini menjadi enam potong Tapi hal ini harus kau lakukan dalam sekali gerakan Lagi pula setiap potong harus mempunyai panjang jelang sama Bila kutungan lilin tersebut tak sampai ambruk dari tumpukannya Hal tersebut baru dianggap berhasil K.H.O. Beng menjadi tertegun Memotong lilin tanpa roboh serta mempunyai kepandayan yang sama tidak terlalu sulit untuk kukerjakan Tapi mana mungkin dalam sekali tebasan pedang lilin tersebut dapat dipapas menjadi enam potongan si bungkuk telah berpesan Kere ini bukan saja menguji kepandayan silatmu Juga menguji kecerdasan otakmu Bila kau tidak lulus maka pesannya tak boleh disampaikan kepadamu Pesan tersebut baru dapat ku sampaikan apabila hal mana sudah kau pahami K.H.O. Beng menjadi terbungkam dalam seribu bahasa Dia tahu kata-kata yang dirahasiakan si gemuk pasti mempunyai arti penting dengan dirinya Tapi bagaimana mungkin dia dapat memapas kutung separuh batang lilin menjadi enam bagian dalam sekali tebasan saja Dalam lamunannya mendadak dia teringat kembali dengan catatan ilmu silat pemberian Tio Bungkuk tempoh hari Di antaranya tercantum sebuah jurus pedang dari Hoasan P yang disebut tangin puyuh menggulung debu Gerakan pedang itu didasari pada gerakan berputar Apabila pedangnya tidak ditarik, tubuhnya memang akan berputar sebanyak enam kali Bukankah gerakan tersebut cocok sekali dengan sekali tebasan enam kali memapas? Berpikir sampai di situ, dia tak berani membuang waktu lagi Pedangnya segera diloloskan dari sarungnya Kemudian setelah memusatkan seluruh perhatiannya Dia himpun hawa murninya ke dalam pedang Dan pedangnya langsung dibabat ke arah separuh batang lilin itu diiringi perputaran badan Tampak cahaya tajam berkilauan Dalam waktu singkat KHO Beng telah menarik pedangnya Lalu sambil menyarungkan kembali pedangnya Ia berkata, silahkan oh suhu memeriksanya Lilin itu nampak masih tetap utur seperti sedia kalah dan sama sekali tidak kelihatan cacat Sambil melototkan matanya lebar-lebar Si gemuk oh mengangkat lilin tersebut pada bagian paling ujung Ternyata bagian tersebut sudah terpapas kutung Demikian seterusnya Ternyata lilin tadi memang terbagi menjadi enam potong dengan panjang yang sama Hal ini menandakan kalau permainan pedang pemuda tersebut memang sudah hamat mantap Si gemuk oh segera bersorak memuji Suatu kepandayan yang sangat hebat lho T Meskipun aku si gemuk belum pernah belajar silat Namun jarang sekali ku jumpai kehebatan seperti ini Kau memang sangat hebat Padahal KHO Beng sendiri pun tidak terlalu yakin dengan kemampuan sendiri Kini dia baru dapat menghembuskan napas lega Buru-buru katanya Oh suhu, semua syarat telah berhasil ku laksanakan Sekarang tolong sampaikan pesan terakhir dari dia orang tua Si gemuk oh segera manggut-manggut Si bungkuk berpesan Jika kedua ujian tersebut berhasil kau atasi Silahkan datang ke kuburannya untuk bersembah yang KHO Beng menjadi tertegun Siang tadi aku telah berjarah ke situ serunya Tak ada salahnya kau berjarah sekali lagi Jika menemukan sesuatu Pergilah ke pohon suang ketiga Di sisi kiri kuburan Di sana akan kau temukan barang yang dibutuhkan Hanya perkataan ini saja Tanya KHO Beng tercengang Sekali lagi si gemuk oh manggut-manggut Ya, hanya kata-kata itu Sekarang semua pesan si bungkuk telah ku sampaikan kepadamu Mumpung waktu sudah larut dan orang lain belum menyadari akan kehadiranmu Pergilah ke sana dengan cepat KHO Beng memang ingin secepatnya mengetahui benda apakah yang berada di bawah pohon ketiga di sisi kiri kuburan Tentu saja dia pun tak ingin berdiam terlalu lama di situ sambil menjura segera ujarnya Terima kasih banyak atas bantuanmu Budi kebaikan ini pasti akan kubalas di kemudian hari Selesai berkata Dia segera membalikan badan dan membuka pintu Kemudian setelah celingukan sekejap kesekeliling sana Dengan suatu gerakan cepat tubuhnya melesat pergi meninggalkan tempat itu Suasana tengah halaman gedung amat sepi KHO Beng berhasil keluar dari dinding pekarangan tanpa menjumpai kesulitan apa-apa Setelah masuk ke dalam hutan Sesuai dengan petunjuk dia menuju ke pohon syong ketiga di sisi kiri kuburan dan melompat naik ke atas Tapi setelah diperiksa sekejap dia menjadi tertegun Apakah di atas pohon tak ada barangnya? Bukan, barang tersebut memang berada di sana Tapi jenisnya sama sekali di luar dugaan KHO Beng Sebab benda itu ternyata tak lain adalah sebuah sekop bulat Selain sekop bulat, di sana tidak ditemukan benda lain KHO Beng menjadi kecewa sekali, pada mulanya dia mengira Ternyata benda yang disembunyikan si unta sakti bertunggung baja di atas pohon itu Meski tiada hubungan dengan asal-usulnya paling tidak menyangkut sebab-sebab kematiannya Sungguh tak disangka ternyata benda itu adalah sebuah benda yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut Lalu sekop bulat yang karat ini melambangkan apa? Mungkinkah si gemuk oh sedang bergurau dengannya? KHO Beng merasa sangat curiga, tapi setelah dipikirkan lebih jauh, dia merasa tak mungkin si gemuk oh sengaja bergurau dengannya, mengingat persoalan ini menyangkut suatu masalah yang besar Lagi pula ditinjau dari wataknya sehari-hari biasa yang terbuka dan polos, tak mungkin dia sengaja menyiapkan rencana busuk untuk menjebaknya KHO Beng segera mencabut keluar sekop bulat itu, lalu dalam keadaan bimbang dia melayang turun kembali ke bawah pohon Dalam keadaan begini tanpa terasa dia teringat kembali dengan pesan kedua si gemuk oh, tak ada salah kau berjarah ke pusara tersebut Bila menemukan sesuatu, berpikir sampai di situ, dia segera menggelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang Pikirnya, bila menemukan sesuatu, apakah benda yang kubutuhkan adalah sekop bulat ini? Apakah Tio Bungkuk menyuruh aku menggali kuburan dan merampok isi peti mati? Benar-benar suatu kejadian yang membingungkan hati sambil berpikir KHO Beng mundur terus hingga di depan kuburan Dia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, namun kuburan itu masih utuh seperti sedia kala Bentuknya tak berverbeda seperti apa yang dilihatnya siang tadi Memandang pusara yang senduh tanpa terasa pemuda itu teringat kembali dengan pengalaman hidupnya selama ini Bagaimanapun juga mereka telah hidup bersama hampir 18 tahun lamanya Kini memandang gundukan tanah yang sepi, rasa sedih tiba-tiba menyelimuti perasaannya Dia segera berlutut dan diam-diam berkata Cian Pue, bila kau benar-benar mati dibunuh, mati lantaran urusanku Beristirahatlah dengan tenang, aku bersumpah akan membalaskan gendam bagi kematianmu Akan kugusur pembunuh tersebut dan membunuhnya di hadapan pusaramu Baru selesai dia berdoa, mendadak berkilat sepasang metu KHO Beng Dia seperti telah menemukan sesuatu Apalah yang dijumpanya ternyata tulisan unta sakti berpunggung baja di atas batu nisan itu mirip sekali dengan gaya tulisan si bungku sendiri Penemuan yang sama sekali tak terduga ini bukan saja membuat KHO Beng terperanjat Bahkan semakin menambah perasaan bingungnya Mana mungkin ada orang mati yang bisa mengukir batu nisan sendiri Jelas hal ini tak mungkin terjadi Menurut pengakuan Nyo O Tuli, jenazah Tilo Bungkuk dikubur sendiri oleh ketua Sam Go An Bun Ini berarti tulisan di atas batu nisan tersebut seharusnya merupakan tulisan dari ketua Sam Go An Bun Tapi mungkinkah gaya tulisan dari ketua Sam Go An Bun mirip sekali dengan gaya tulisan Tilo Bungkuk? Atau mungkinkah dia telah salah melihat? Cepat-cepat KHO Beng memburu ke depan dan mengamati gaya tulisan di atas batu nisan itu lebih seksama Makin dipandang dia merasa tulisan itu makin mirip dengan gaya tulisan Tilo Bungkuk Dalam sekejap matu KHO Beng segera teringat kemabli dengan sekop bulat yang berada di sisinya Dengan cepat hatinya bergetar keras Segera pikirnya, dia bilang kalau ditemukan sesuatu Benda yang kau butuhkan berada di atas pohon siang ketiga di sisi kiri kuburan Ya benar, kalau begitu dia orang tua telah memutuskan agar aku menggali kuburan ini Untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenasahnya sekarang dia baru merasa mustahil Ada orang mati yang menyiapkan batu nisannya sendiri Satu-satunya dugaan yang masuk di akal adalah si unta sakti berpunggung baja telah menduga akan kematiannya Maka menyiapkan batu nisan lebih dulu dan secara diam Diam berpesan kepada Oh Gemuk untuk menyiapkan sekop bulat di tempat yang telah ditunjuk Jelas sudah semua persiapan yang dilakukan secara cermat dan rahasia ini disamping untuk menyelamatkan jiwa Oh Gemuk Selain itu juga merupakan petunjuk yang kuat bahwa asal kuburan itu dibongkar Maka siapa pembunuh dia orang tua yang sebenarnya akan segera terbongkar Bahkan bisa jadi teka-teki sekitar asal usulnya juga akan diperoleh jawaban dari dalam peti mati itu Makin berpikir KHOB merasa hatinya semakin tegang Dia segera bangkit berdiri, menyambar sekop dan emulai mencangkuli kuburan tersebut Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang membentak keras dari dalam hutan Manusia keparat Besar amatnya limu, malam-malam begini berani datang bongkar kuburan, HMMM Cepat hentikan perbuatanmu itu menyusul suara bentakan itu Tampak belasan sosok manusia bermunculan dari balik hutan Semuanya bersenjata pedang dan secepatnya menerjang ke depan kuburan melakukan pengepungan dengan perasaan terkesiap KHOB membuang sekopnya sambil meloloskan pedang Tapi apa yang kemudian terlihat membuat paras mukanya berubah hebat Ternyata kawanan manusia tersebut bukan lain adalah anggota perguruan Seng Goan Bun Sedang sebagai pemimpinnya tak lain adalah ketuanya sendiri, Santian Hong Begitu bersuah dengan Santia Hong, hawa amarah KHOB segera berkobar kembali Serunya sambil tertawa dingin, siang bunjin, tajam benar kabar beritamu Dengan wajah dingin kaku bagaikan salju, Santian Hong membentak keras, bocah keparat Sudah berulang kali ku peringatkan kepadamu Jangan mencoba-coba datang lagi ke perkampungan Cuiwi Sanceng Tak nyana kau begitu berani datang menyatroni kami, bahkan berniat untuk menggali kuburan HMMM hi, 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 boleh aku bertanya kepada ciang bunjin Apakah bukit ini milik pribadimu jengek KHOB sambil tertawa dingin Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh dengan suara ketus Pokoknya, asal KHOB tidak melangkah masuk ke dalam perkampungan Cuiwi Sanceng Rasanya aku toh belum sampai melanggar janjiku terhadap ciang bunjin dengan penuh kegusaran Ketua Seng Goan Bun berseru, tajam betul selembar mulutmu Aku tak mengira kau adalah seorang manusia yang tak kenal budi Air susu dibalas dengan air tuba, tutup mulut dengan kening berkerut KHOB membentak nyaring, aku KHOB adalah seorang lelaki sejati Siapa menanam pohon kebaikan akanku balas dengan kebajikan Siapa menanam pohon kejahatan akanku bayar pula dengan UAH kejahatan Tapi kau mesti tahu, usahaku membongkar kuburan malam ini tak ada sangkut pautnya dengan budi dan denam Harap ciang bunjin jangan mencampur baurkannya menjadi satu masalah yang sama Dengan suara menyeramkan ketus, Santian Hang tertawa keras Bagus, bagus sekali, kalau toh kau sudah tahu budi harus dibalas dengan budi Mengapa kau berniat membongkar kuburan? Kau toh tahu, siapa yang telah mati dia yang harus dihormati Apalagi setelah masuk ke tanah, sudah sepantasnya diberi kedamaian dan ketentraman Apalagi Tio Bungkuk mempunyai budi kepadamu K.H.O. Beng segera tertawa bergelak Ha, 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 perkataan ciang bunjin kali ini memang sangat tepat Justru karena aku tak relasi bungkuk ciang puai mati penasaran di akhirat Sehingga tak bisa beristirahat dengan mata meram Maka aku telah bersiap-siap akan membongkar kuburan serta memeriksa jenesahnya Mendadak nada pembicaraan ketua Sam Goan Bun itu berubah menjadi dingin menyeramkan Serunya, bukankah sudah ku katakan kepadamu Bungkuk mati karena terserang penyakit gawat Apalagi yang hendak kau periksa HMM Siapa yang berani menjamin akan kebenaran hal ini jengek pemuda itu dingin Toh aku yang mengetahkan si bungkuk mati karena sakit Tentu saja aku berani menjamin Jawab Santian Hang marah Tapi siapa pula yang berani menjamin kebenaran dari perkataan ciang bunjin jengek K.H.O. Beng lagi sambil tertawa dingin Santian Hang segera berkerut kening Dengan mata melotot besar karena marah ia membentak Oh oh, jadi kau anggap si bungkuk mati dibunuh dan akulah si pembunuhnya tidak berani Sebelum melakukan pemeriksaan K.H.O. Beng tak berani mencurigai siapa saja Tapi tak bisa pula menghilangkan rasa curigaku terhadap setiap orang Mendadak Santian Hang mendengarkan kepalanya lalu tertawa tergelak Ditundinya K.H.O. Beng dengan ujung pedang Lalu serunya Bagus sekali K.H.O. Beng Beranikah kau bertaruh denganku bagaimana bertaruhnya sahut K.H.O. Beng Meski agak tertegun di dalam hatinya Mari kita bongkar kuburanit Jika keadaannya sesuai dengan apa yang kau curigai Saat itu juga aku akan menggorok leher untuk bunuh diri Tapi kalau tak sesuai dengan apa yang kau duga Maka kau harus mendirikan gubuk di sini Dan hidup mengasingkan diri selama 30 tahun Tanpa boleh meninggalkan tempat ini selangkah pun Beranikah kau menerima tantanganku ini Orang bilang Jika seseorang telah melakukan kejahatan Maka dia pasti ragu dah cemas dalam setiap perkataan maupun tindakan Tapi perkataan Santian Hang sekarang diucapkan secara gagah dan tegas Tentu saja hal ini membuat K.H.O. Beng menjadi tertegun Tanpa terasa pandangannya semula mulai goyah Dia mulai ragu dengan penilaian sendiri Tapi sebagai pemuda cerdik Setelah termenung sebentar Dia segera menggeleng Maaf jika K.H.O. Beng tiada kegembiraan untuk melayani taruhanmu itu Santian Hang segera tertawa mengejek Tukasnya Aku tahu kau tak berani menerima taruhanku ini karena kau belum mempunyai keyakinan Nah sekarang ku peringatkan kepadamu untuk terakhir kalinya Segera tinggalkan tempat ini daripada mendatangkan maut bagi diri sendiri Dengan dingin K.H.O. Beng menggelengkan kepalanya berulang kali Maaf kalau aku tak bisa menuruti keinginanmu Aku telah bertekad akan membongkar kuburan tersebut Sekalipun ada ancaman seperti apapun Tekadku ini tak akan berubah K.H.O. Beng bentak Santian Hang sambil melotot Kau harus tahu Kesabaran orang ada batasnya Setelah C.H.O. Beng dari Sam Goan Bun ini berulang kali berusaha menghalangi niatnya Kepercayaan K.H.O. Beng yang semula mulai goyah kini menjadi mantap kembali Mendengar perkataan tersebut Ia segera menjawab dengan suara dingin K.H.O. Beng pun hendak memperingatkan kepada C.H.O. Beng Bila C.H.O. Beng merasa tak pernah melakukan kesalahan Seharusnya kau tidak menghalangi niatku untuk membongkar kuburan Aku tak bisa membiarkan kau berbuat semena mena Kembali Santian Hang membentak keras Aku tak tega menyaksikan sahabatku selama puluhan tahun yang telah mati Ternyata tak bisa peroleh ketenangan di akhir hayatnya Bahkan setelah dikubur pun Kuburannya masih dibongkar orang Dengan angkuh K.H.O. Beng segera bangkit berdiri Kemudian serunya C.H.O. Beng tak usah banyak bicara lagi Pokoknya segala sesuatunya biar aku seorang yang menanggung Agaknya kesabaran Santian Hang pun telah mencapai puncaknya Dengan Max mendelik karena marah Dia berseru penuh nada menyeramkan Jadi kau memaksa akan bertarung melawanku K.H.O. Beng tertawa seram Bila keadaan memang menghendaki demikian dan bagi K.H.O. Beng tiada pilihan lain Terpaksa aku akan pertaruhkan selembar jiwaku untuk menghadapi ancaman macam apapun Dengan pedang terhunus Santian Hang maju dua langkah ke depan Kemudian serunya Bagus, bagus sekali Wahai K.H.O. Beng asal kau sanggup melampaui diriku Segala sesuatunya terserah kehendakmu sendiri Selesai berkata ia segera melintangkan pedangnya Sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Menyaksikan hal tersebut K.H.O. Beng segera menjura seraya berkata Sudah lama K.H.O. Beng mengagumi kelihayaan ilmu pedang Sant Goan Kiam Hoat Beruntung sekali aku bisa peroleh petunjuk langsung pada hari ini Sehingga tidak menyanyiakan seri payahku selama setengah tahun Chiang Bun Jin sebagai angkatan lebih tua Silahkan turun tangan lebih dulu Santian Hang tidak malu menjadi seorang ketua dari suatu perguruan Menghadapi pertarungan yang segera berkobar Ternyata ia tak nampak gusar atau mendongkol Tidak panik ataupun gelisah Sikapnya kelihatan sangat tenang dan penuh kemantapan Tak malu menjadi seorang tokoh ilmu pedang Yang berpengalaman dengan sikap yang dingin dan hambar Dia berseru Kau tak perlu sungkan-sungkan Dengan usiaku di atas 60 tahun Bila sampai melancarkan serangan terlebih dahulu Kepada seorang pemuda ingusan macam kau Berita yang tersiar dalam dunia perselatan Di kemudian hari bisa membuat aku malu menjadi seorang Chiang Bun Jin lagi KHO Beng segera mendengus dingin HMM Kalau begitu maafkan aku pedangnya Segera diangkat ke atas Kemudian dengan langkah buwe hangpoh Dia mendesak maju ke muka secepat Hembusan angin dan sebuah bacokan kilat dilancarkan Beru angin tajam menyambar di tengah udara Sinar tajam berkilauan menusuk pandangan mata Menyusul perbuatan tersebut Pedangnya membentuk satu gerakan lingkaran huruf besar Inilah jurus angin berhembus debu menggulung dari aliran Hoa Sanpei Menyaksikan gerak serangan KHO Beng tersebut Santian Hang menjadi sempat terperanjat Dia bukannya takut dengan gaya pengaruh jurus ilmu pedang tersebut Tapi kaget dan bingung setelah melihat hembusan hawa pedang yang begitu kuat dari ujung senjata lawan Biarpun ketua yang berusia lanjut ini memiliki pengalaman yang cukup luas dalam dunia persilatan Bagaimanapun juga dia tak menyangka kalau seorang pemuda ingusan seperti ini Ternyata memiliki tenaga dalam yang jah lebih sempurna daripada tenaga dalam yang dimilikinya Apalagi menurut apa yang diketahuinya Pada setengah tahun berselang KHO Beng baru sempat mempelajari dasar-dasar tenaga dalam saja Mana mungkin dalam waktu singkat ini kemampuan tenaga dalamnya dapat meningkat sehebat ini Sementara itu serangan pedang dari KHO Beng sudah keburu datang Sehingga tidak memberi kesempatan lagi bagi Chiang Bun Jin tersebut untuk berpikir lebih jauh Namun bagaimanapun juga, jahe yang tua memang lebih pedas Dalam waktu yang amat singkat inilah Ketua San Goan Bun telah mengambil keputusan bagaimana care untuk mengatasi keadaan tersebut Tampak dia menghindar ke samping, kemudian di antara hembusan angin serangan lawan Pedangnya melakukan tangkisan berulang kali dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai Untuk memunahkan semua ancaman yang datang dari KHO Beng Setelah itu diiringi suara bentakan keras Tak menanti sampai KHO Beng berubah gerak serangan Tubuhnya telah mendesak maju dengan melancarkan serangan menggunakan jurus San Goan Citi Secara beruntun dia melepaskan tiga buah serangan berantai Hingga dalam waktu singkat cahaya berkilauan telah menciptakan selapis kabut pedang yang mengurung tubuh KHO Beng rapat-rapat Ilmu pedang San Goan Kiam Hoat terdiri dari tiga kali tiga jurus berantai dengan enam jurus terbalik Sedangkan keistimewaannya adalah menyerang dalam bertahan dan sekali menyerang tiga jurus serangan akan meluncur secara berantai Sehingga tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk melancarkan serangan balasan Setelah menderita kekalahan di tangan kedele maut dalam pertarungan yang pertama Sedikit banyak KHO Beng merasa tegang juga menghadapi pertarungan kali ini Tapi dia tak pernah menyangka kalau begitu bertarung segera akan terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit Berulang kali dia mencoba untuk menembusi pertahanan lawan dengan menerjang ke kiri dan ke kanan Namun selalu tak berhasil Dalam keadaan begini terpaksa dia harus mengandalkan kesempurnaan tenaga dalam untuk mempertahankan diri sehingga tak sampai menderita kekalahan total Benarkah KHO Beng bukan tandingan dari ketua San Goan Bun? Tidak Kecuali merasa agak tegang dia pun merasa agak kesangsi Kesangcian ini membuat hatinya jadi ragu-ragu untuk mengeluarkan ilmu pedang Louis Yul Jitsi yang mahadasyat itu Sekalipun ketua San Goan Bun ini dicurigainya sebagai pembunuh unta sakti berpunggung baja Namun dia pun telah melepaskan budi pemeliharaan dan pendidikan selama 18 tahun Oleh karena itu sebelum duduk persoalannya menjadi jelas Dia tak tega untuk melancarkan serangan secara keji Kuatirnya bila salah bertindak maka akibatnya dia akan menanggung penyesalan sepanjang masa Tapi Santian Hong, ketua dari San Goan Bun itu justru tidak memahami bagaimana perasaan lawannya Pedang digetarkan dengan enteng dan cekatan Begitu 10 jurus lewat sedangkan serangan yang digunakan KHO Beng pulang pergi Hanya 3 jurus tersebut sehingga sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan balasan Tanpa terasa semangatnya menjadi berkobar kembali Sambil tertawa seram dia segera berseru Tadinya ku kirakah sudah memiliki kepandayan yang luar biasa sehingga berani melakukan perlawanan Tak taunya hanya sedikit kepandayan tersebut saja yang kau miliki HMMM, mengingat aku telah memeliharamu selama 18 tahun Apun asal kau bersedia meyasali perbuatan ini Aku pun bersedia pula memberi sebuah jalan kepadamu KHO Beng yang sebetulnya sedang bimbang karena pertentangan batinnya Kini menjadi naik dah setelah mendengar perkataan itu Dia merasa tak bersalah lalau apa yang mesti ditakuti Tiba-tiba saja dia menyadari bahwa pertarungan ini bukan perebutan menang kalah Juga bukan pertarungan antara hidup mati tapi memperebutkan kebenaran Apabila dia tetap ragu untuk mengambil keputusan sehingga menyebabkan menderita kekalahan Soal mati hidup jangan dibicarakan dulu Tapi yang pasti soal misteri kematian si unta sakti berpunggung baja akan tetap tenggelam di dasar liang untuk selamanya Sedangkan niatnya yang luar bukan saja tak berakal dipahami orang lain Malah sebaliknya akan dituduh orang sebagai manusia berdosa Dalam waktu singkat pertentangan batin dalam hatinya lenyap tak berbekas Sambil tertawa nyaring segera serunya Ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat memang nyata sekali kehebatannya Tapi menang kalah belum diketahui Kalau ingin membicarakan masalah tersebut rasanya terlalu dini Harap Chiang Bun Jin merasakan pula serangan balasan yang akan kulancarkan segera Belum selesai perkataan tersebut diucapkan Gerak serangan pedangnya telah berubah Dengan jurus 100 aliran kembali ke samudera Dialancarkan serangan balasan terhadap ketua dari Sam Goan Bun tersebut Begitu serangan tersebut dilancarkan Nyata sekali perbedaannya Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dipenuhi dengan kilauan cahaya pedang yang menyusup seperti ular pelak Begitu dasyat dan banyak kilauan cahaya tadi sehingga sudah untuk diikuti secara pasti Kejadian tersebut bukan saja mengejutkan ketua Sam Goan Bun tersebut Bahkan dari posisi menyerang dia harus merubah takdik menjadi posisi bertahan Selapis kabut pedang yang kuat melindungi seluruh tubuhnya secara ketat dan kuat Sementara itu belasan anggota Sam Goan Bun yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arena pun sama-sama berseru kaget Perasaan tegang pun segera mencekam wajah mereka semua KHO Beng semakin bersemangat lagi setelah jurus serangannya yang pertama membawa hasil Keberaniannya juga semakin meningkat Secara beruntun dia segera mengeluarkan jurus-jurus serangan ombak dasyat Menghantam karang dan air terjun bunga terbang untuk mencecar lawannya Serangan demi serangan seperti gulungan air sungai Tiang Kang Membanjir tiba tiada habisnya Perubahan jurus yang dasyat dan hebat ditambah pula dengan desingan angin tajam yang memekakkan telinga Segera membuat ketua Sam Goan Bun yang harus mempertahankan diri secara cermat dan berhati-hati sekali Ketujuh jurus serangan dasyat yang diciptakan oleh Bui Lojin ini sengaja diberi nama tujuh jurus air mengalir Karena begitu serangan pedang dilancarkan, maka seperti gulungan bah yang mengalir Semua lubang dan celah akan dimasuki dan sebuah benda akan terhanyit olehnya Kendatipun pertahanan yang dilakukan Santian Hang boleh dibilang cukup tangguh Nyatanya di Atoh tak sanggup mempertahankan diri terhadap desakan lawannya Setelah mempertahankan diri sebanyak tiga jurus secara payah Dia mulai merasakan matanya berkunang-kunang dan hatinya berdebar-debar keras Pada saat jurus keempat dilancarkan itulah, medadak Traang 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 secara beruntun terjadi tiga kali bentrokan nyaring Tau-tau pedang Santian Hang sudah terpental ke tengah udara dan berubah menjadi serentetan cahaya perak yang terjatuh sejauh tiga kaki dari posisinya Peristiwa ini tentu saja menggemparkan segenap anggota Seng Goan Bon yang hadir di sana Di tengah suara jeritan kaget, tau-tau pedang KHO Beng telah digetarkan ke muka dan ujung pedang tersebut Telah menempel di atas dada Santian Hang Pantulan cahaya perak yang memancar dari balik pedang Menyinari paras muka Santian Hang yang pucat tia seperti mayat Membuat segenap anggota Seng Goan Bon terbungkam dalam seribu bahasa dan detak jantungnya serasa hampir berhenti Kini menang kalah sudah terlihat dengan jelas Kalau tadi yang tua bersikap angker dan menegur secara kasar Sedang yang muda berusaha melawan dengan posisi di bawah angin Maka sekarang justru kebalikannya, yang tua nampak loyo dan masgul seperti orang yang kehilangan semangat Sebaliknya yang muda justru sampak gagah perkasa Perubahan yang sangat mendadak ini segera membuat ketua Seng Goan Bon menjadi lemas dan tiba-tiba menghela nafas panjang Katanya kemudian dengan suara gemetar Ya sudah lah, selama hidupku aku berusaha bertindak secara hati-hati Sungguh tak disangka karena kurang berhati-hati Nama baik yang sudah kupupuk selama puluhan tahun Akhirnya harus hancur dalam semalam Apakah Ciyang Bunjin tidak puas Seru KHO Beng sambil tertawa dingin Santian Hang tertawa getir Ilmu pedang Louis Louis Jipsi memang suatu ilmu pedang yang menggetarkan seluruh jagat Menang kalah kini sudah ditentukan Terbukti akulah yang berada di pihak yang kalah Kenapa mesti tak puas? KHO Beng kau boleh turun tangan dengan segera Dengan suara dingin yang menyeramkan KHO Beng berkata Mengingat Ciyang Bunjin telah memeliharaku selama 18 tahun Aku pun menyudahi persoalan ini sampai di sini saja Kuharap Ciyang Bunjin dapat melaksanakan janji semula dengan tidak menghalangi pekerjaanku lagi Selesai berkata dia segera menarik kembali pedangnya Dan segera membalikan badan berjalan menuju ke tepi kuburan Sementara itu belasan anggota Seng Goan Bun Yang berada di depan kuburan telah memisahkan diri menjadi dua rombongan Mereka berdiri dengan wajah serius dan pedang terhunus Melihat hal ini KHO Beng segera berhenti lalu menegur dengan kening berkerut To aku sekalian harap segera kembali ke perkampungan Seusai bekerja nanti Siaw Teh pasti akan mohon maaf kepada kalian Kawanan anggota Seng Goan Bun itu tetap membungkam diri dalam seribu bahasa Dan berdiri serius di tempat tanpa berkutik terhadap teguran KHO Beng tersebut Mereka bersikap seolah-olah tidak mendengar Seketika itu juga KHO Beng mengerutkan dahinya rapat-rapat Kemudian mentaknya Suhu kalian telah memberikan janjinya dan kurah satu aku sekalian telah mendengar secara jelas Bila kalian tidak menyikir lagi Jangan salahkan kalau KHO Beng akan menggempur kalian dengan kekerasan Sekalipun ancaman telah diberikan Namun reaksi tak jauh beda seperti permulaan tadi Kawanan anggota Seng Goan Bun itu tetap tak bergerak dari posisi semula KHO Beng semakin gusar Namun dalam amarahnya dia pun merasa serba salah Semua anggota Seng Goan Bun yang berdiri di hadapannya sekarang Boleh dibilang merupakan sahabat-sahabatnya yang sudah banyak tahun hidup bersama Serta memiliki hubungan persahabatan yang ngerat Apabila mereka bersikeras akan menghalanginya Apakah dia benar-benar akan menggempur mereka dengan kekerasan Dia mengerti dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang Untuk menghadapi kawanan jago dari Seng Goan Bun tersebut Bukanlah suatu pekerjaan yang sulit yang menjadi masalah sekarang Adalah dia tegak tidak untuk menggempur sahabat-sahabatnya itu Dalam waktu singkat pelbagai ingatan telah melintas di dalam benaknya Mendadak dia teringat Bisa jadi sikap dari anggota Seng Goan Bun ini terpaksa dilakukan Karena telah mendapat perintah dari ketuanya untuk bersikap begitu Bedebah Chiang Bun Jin itu dengan penuh amarah K.H.O. Beng membalikan tubuhnya Dia saksikan San Pian Hang masih berdiri kaku di tempat Tanpa terasa hardiknya Chiang Bun Jin Apakah semua perkataan yang telah kau ucapkan Masih bisa dipercaya bagaikan baru mendusin dari impian San Pian Hang segera menghela nafas panjang Tiba-tiba serunya kepada segenap anggota Seng Goan Bun Yang berdiri di muka kuburan itu Masih ingatkah kalian dengan pesanku tadi Tecu masih teringat sahut segenap anggota Seng Goan Bun bersama-sama Kalau memang masih ingat Kenapa tidak segera turun tangan perkataan yang terakhir ini Sekali lagi mengobarkan hawa amarah K.H.O. Beng Dia tak sanggup menahan diri lagi Dia menganggap sikapnya sudah cukup bijaksana mengingat kesetiaan kawan Tapi kenyataannya musuh begitu munafik dan tak tahu malu Sekarang jelas sudah duduknya persoalan San Pian Hang pasti khawatir dia membongkar kuburan tersebut Sehingga perbuatan kejinya ketawan Dalam keadaan begini Otomatis dia harus menghadapi setiap perubahan sesuai dengan keadaan Di samping itu dia pun ingin tahu permainan busuk Apakah yang sedang dilakukan lawan? Berpikir sampai di sini K.H.O. Beng segera tertawa seram penuh kegusaran Matanya berapi api dan mukanya meringis Dia bertekad akan membekuk San Pian Hang lebih dulu Untuk memaksa anak buahnya menyingkir semua dari sana Dengan pedang terhunus Dia pun bersiap-siap untuk mendesak maju ke muka Tapi sebelum perbuatan tersebut sempat dilakukan Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar suara jeritan kesakitan Berkumandang silih berganti dengan perasaan tertegun Ia segera berpaling Tapi apa yang kemudian terlihat segera membuatnya menjadi tertegun Ternyata belasan anggota San Goan Bun itu telah berdiri saling berhadapan dan tusuk menusuk sendiri Tentu saja tusukan itu bukan bermain sandiwara Tapi benar-benar dilaksanakan Dari bekas tusukan setiap orang nampak darah segar memancur keluar dengan derasnya Hei, apa-apaan kalian semua pemuda itu segera menegur dengan kening berkerut Tidak ada jawaban yang terdengar selain teriakan dari Santian Hong Kalian cepat kembali ke perkampungan dan balut luka tersebut Serem tak belasan jago dari San Goan Bun itu membalikan badan Dan mengundurkan diri dari situ sambil memegangi bekas luka di lengannya KH Obeng benar-benar dibikin kebingungan dan tak habis mengerti terhadap peristiwa tersebut Ketika melihat Nyoo Culi yang semalam pernah dijumpainya lewat di sisi tubuhnya Cepat-cepat dia menarik tangan pemuda tersebut sambil bertanya Saudara Nyoo, sebenarnya permainan apa sih yang sedang kalian perbuat luka yang diderita Nyoo Culi waktu itu terletak di atas bahunya Karena ditarik KH Obeng dia segera mengeluh kesakitan Kemudian sambil tertawa getir sahutnya Inilah siasat menyiksa diri dari suhu Habis berkata cepat-cepat dia memburu rekan lainnya meninggalkan tempat tersebut Siasat menyiksa diri Sekali lagi KH Obeng berpikir dengan wajah termangu Apakah dia menggunakan siasat menyiksa diri ini untuk menghadapi diriku? Berpikir sampai di sini, pemuda tersebut segera berteriak keras Ciyang Bunjin, harap tunggu sebentar Santian Hang yang berjalan paling belakang segera menghentikan langkanya Setelah mendengar seruan tersebut Tanyanya sambil berpaling Siow Hiap masih ada pesan apa? Huhuhuh, cepat benar dia merubah panggilannya terhadapku Pikir KH Obeng Gambian sambil tertawa dingin Kemudian dengan suara dalam ia berkata Aku harap Ciyang Bunjin tetap tinggal di sini Apakah kau khawatir aku kabur? Seru Santian Hang sambil tertawa pedih? HMM, susah untuk dikata Jika duduknya persoalan telah menjadi jelas Sedang Ciyang Bunjin sudah keburu melarikan diri Bukankah aku mesti meluangkan waktu lagi untuk melakukan pengejaran terhadapmu? Seketika itu juga Santian Hang tertawa seram Ha, 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 kau tak usah khawatir Sekalipun si Hwasyo sudah kabur Dia tak akan kabur dari kuil Asal kau berhasil menemukan sesuatu Akanku tunggu kedatanganmu dalam perkampungan Selesai berkata dia meneruskan perjalanannya kembali Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dibalik kegelapan KH Obeng menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian ini Pikirnya kemudian Persoalan yang paling mendesak saat ini adalah membuka peti mati tersebut secepatnya Setelah duduk persoalannya menjadi jelas Rasanya tidak sulit untuk bertindak selanjutnya Terpengaruh oleh tindak tanduk orang-orang Sam Goan Bun yang dinilai sangat aneh ini Dengan membawa perasaan tak tenang KH Obeng memungut kembali sekopnya Dan menggunakan kecepatan paling tinggi untuk membongkar kembali kuburan tersebut Waktu berlalu dengan cepatnya Kuburan yang semula merupakan gundukan tanah tinggi Kini telah berubah menjadi sebuah liang yang sangat dalam Akhirnya sudut peti mati pun mulai kelihatan dengan terlihatnya peti mati tersebut KH Obeng merasa hatinya semakin pegang Dia tak tahu jenazah di dalam peti mati tersebut telah berubah menjadi seperti apa Adakah luka bekas bacokan Atau sama sekali tak ada luka Bagaimana seandainya jenazah itu telah membusuk Sehingga sukar dilakukan pemeriksaan dengan hati-hati sekali Dia membersihkan penutup peti mati itu dari tanah liat Lalu setelah berdoa sebentar dengan perasaan tegang Dia memegang penutup peti mati itu Mengerahkan tenaga dalamnya dan mengangkatnya kuat-kuat ke atas Kera-a-a-ak Penutup peti mati itu segera terbuka lebar Meminjam cahaya rembulan yang memancar masuk Dia mencoba mengintip ke dalam peti mati itu Tapi ia segera tertegun dan cepat-cepat membuang penutup peti mati tadi ke samping Di bawah sinar rembulan yang redup Dapat terlihat bahwa di balik peti mati tersebut sama sekali tidak ada mayatnya Tapi terdapat sepucuk surat dan sebuah bungkusan Dalam bungkusan tersebut entah berisi apa Tapi pada sampul surat tersebut tertera dengan jelas beberapa huruf yang berbunyi demikian Ditujukan kepada KHO Beng Dari Tio Bungkuk apa yang terjadi dengan cepat membuat KHO Beng semakin termangu-mangu lagi Dia benar-benar tak habis mengerti terhadap peristiwa yang berlangsung di depan matanya sekarang Mungkinkah si Bungkuk belum mati? Tapi apa sebab ketua Sam Goan pun mengumumkan kematiannya dan mendirikan batu nisan baginya Satu hal yang membuatnya tak mengerti adalah mengapa si Bungkuk meninggalkan surat baginya itu di dalam peti mati Siapakah yang telah mengatur segala sesuatunya ini dengan perasaan bimbang Cepat-cepat dia merobek sampul surat tersebut dan mengeluarkan isinya Terbacalah surat itu Berbunyi demikian KHO Beng jika kau dapat membaca surat ini berarti kau dapat melenyapkan semua rintangan yang ada Ini menunjukkan kalau tenaga dalammu secara paksa masih dapat menghadapi segala sesuatu Saat ini perasaanmu tentu diliputi rasa cemas, bingung dan tidak habis mengerti bukan? Tapi aku dapat memberitahukan kepadamu sesungguhnya aku si Bungkuk belum mati Ketika membaca sampai di sini, meskipun KHO Beng semakin tak habis mengerti Namun rasa sedih yang semula mencekam perasaannya seketika tersapu lenyap tak berbekas Cepat-cepat dia membaca lebih jauh Selama puluhan tahun terakhir ini sudah banyak kesulitan yang kualami dan banyak masalah pelik yang pernah kuhadapi Namun belum pernah mengalami situasi pelik seperti apa yang kualami pada beberapa hari belakangan ini Kesulitan dan kepelikan tersebut terjadi karena aku harus memenuhi janjiku kepadamu Yakni menanti selama tiga tahun Namun oleh karena situasi yang begitu mendesak sehingga memaksa aku mau tak mau harus meninggalkan Seng Goan Bun Padahal aku harus bertemu lagi denganmu Maka aku semakin bertekad untuk memenuhi janjiku dulu kepadamu Setelah berpikir keras dua malam, akhirnya aku pun membuat batu nisan dan liang kubur untuk melaksanakan siasat ini Andai kata apa yang terjadi kemudian di luar dugaanku sehingga kau tak dapat membaca surat ini YAA, kita hanya bisa dikatakan takdir menghendaki demikian Sekarang, semua rahasia asal usulmu berada dalam bungkusan itu Bila benda itu dapat kau terima, anggaplah aku si bungkuk dapat memberikan pertanggungan jawabnya Selesai membaca tulisan ini, kau jangan emosi dan tak usah melakukan perbuatan ceroboh yang bisa menimbulkan amarah umat persilatan Cukup selidikilah otak di belakang layar yang mendalangi semua peristiwa tersebut Dengan begitu kau akan menghibur arwah kedua orang tuamu di alam baka Nah, aku tak ingin membuang waktumu lagi Akhirnya aku dapat memberitahukan kepadamu Asal usulmu sudah menjadi jelas dalam dunia persilatan Saat itulah merupakan waktu kita untuk bersua kembali Tertanda, Tio Bungkuk selesai membaca tulisan tersebut KHO Beng menjadi terkejut bercampur gembira Cepat-cepat dia mengambil bungkusan tersebut dan membukanya Ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah kain putih dan sebuah baju penuh noda darah Kain putih itu sudah menguning Jelas benda tersebut sudah lama tersimpan Sedang di atasnya terlihat beberapa tulisan yang dibuat dengan darah Isinya adalah sebagai berikut Tahun Ka Seng, anak Beng persis berusia satu tahun ketika serombongan jago menyerbu perkampungan Gara-gara kitab Tian Goan Buboh Segenap jago perkampungan yang memberikan perlawanan tewas tertumpas musuh Daam gawatnya ku serahan putra putriku kepada mak inang nyonya hee dan pelayan KHO pokan untuk melindungi nyawanya serta melarikan diri Moga-moga Tian maha pengasih dan melindungi anak keturunanku ini Jika mereka dapat lolos dari maut Masing-masing telah diberi sebuah tanda sebagai tanda pengenal mereka setelah dewasa nanti Di kemudian hari yang perempuan harus selalu emakai bunga seruni putih di atas sanggulnya Empat musim bunga tersebut tak boleh dirubah Sedang yang lelaki mempunyai lencana liongit dan panji kebesaran Bagaimana nasib putra putriku di masa mendatang? Biarlah Tian yang menentukan Anggap suratku ini sebagai pesan yang terakhir Tertanda KHO Bunsin pemilik Hwi Im Cheng setelah membaca tulisan ini Pucat pias wajah KHO Beng Hampir saja ia menangis terseduh Sekarang dia baru tahu ternyata dia memang putra KHO Bunsin Majikan dari perkampungan Hwi Im Cheng Terima kasih